Dengan kanker diri saya Ya, puji Tuhan, mulai mengerimpa ya Tuhan Yesus Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali kembali berjumpa Dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI Saya selalu berharap dan berdoa Saudara semua dalam keadaan sehat dan baik semuanya Saudaraku sebelum kita melihat tayangan yang begitu luar biasa Yang menurut saya spektakuler Penyakit yang baru saya dengar Bisa disembuhkan oleh Tuhan Lihat hambanya Pastor Andy Simon Sebentar Anda melihat tayangannya luar biasa Bahkan orang yang juga yang tidak bisa berjalan Sudah bertahun-tahun tidak berjalan Bisa berjalan kembali Siapa yang melakukan itu? Apakah kita masih tidak percaya Kuasa Tuhan masih bisa bekerja sampai hari ini? Sesuatu yang menurut pikiran manusia memang tidak masuk akal Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Saudaraku sebelum kita melihat tayangan ini kita berdoa Bapak berkati umat-umatmu yang ada di media sosial Dimanapun mereka berada saat ini yang melihat tayangan ini Sembuhkan yang sakit Lepaskan yang terikat Berikan jalan keluar yang mengalami masalah Terima kasih Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Elohim kami di surga Amin Jangan pernah kita takut untuk memuji orang lain Mempromosikan orang lain Karena ketika kita melakukan hal itu Dan orang lain itu mendapat berkat Kita ikut merasa ke Nah konsep anak dulu Orang-orang yang mau maju Dia ikut sana sini Kenapa? Karena dia menganggap kompetitor Nah kita harus menganggap saudara Ketika hari ini Ini saudaraku Ya Diberkati channelnya Amin Amin Ya Channel yang dibuat Pelayanan Exos Baik dalam karirnya Dalam pelayanannya Diberkati Ya Semua pemirsa yang Dinyatakan ini Tolong Subscribe dan berontifikasi Biar jadi berkat lebih banyak orang Biar jadi berkat lebih banyak orang Tolong berkati ya Testimun Ya Testimun dulu Bu Nama siapa? Nama saya Nama saya Tungguan Jombing Kaki saya dalam masakit ini Sudah sehat Tadi datang kakinya gimana? Ini sakit Tadi datang kakinya sakit Sekarang Ibu coba berlompat dulu Sikir Bu Biar jadi kesaksian Tuhan Yesus dipermuliakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Dr. Pasumadaul S.A.M.H Wakil Rektor Usip D.O.D. 18 19 Saya sudah Mulai ringan Kanker lidah saya Ya Yes Puji Tuhan Mulai mengerim Pak ya Tuhan Yesus Dari memakan Jantar 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 Sehingga orang-orang yang memerlukan Semua yang didoakan Semua yang pernah dipenang pastor Sembuk Dari mana nih Pak Ayo-ayo Tadi berkesempatan Pastor doakan Ayo Ternate ya Apa yang Bapak rasakan Setelah didoakan Sudah ada perbuan Sudah pernah Iya Yes Bapak bergerak Lebih cepat Siapa yang menyembuhkan Pak Yang menyembuhkan siapa Yang menyembuhkan Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pokoknya Ibu Nanti Kembali dari tempat ini Latih terus Bu ya Saraf yang mulai bergerak Ibu otot yang mulai lagi bergerak Dilatih terus ya Bu ya Jangan dimalas-malas Dilatih terus untuk berjalan Ya Bu ya 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 tangannya Bersambung Nanti tangannya Bersambung Tadi Terima kasih Sama kita Bersambung Akarnya Terasa ringan kakinya ya Tadi berat ya Tadi susah ya Iya tadi susah banget Terima kasih Tadi 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 Senyum erat Bilunya Bilunya Mengawanya semua Masa percaya saja Semua sakit dimaklal Oleh darah Yesus Ketujuhnya Bilunya Bilunya Semuanya Bilunya Bilunya Membawa kesembuhan Masa percaya saja Semua sakit dimaklal Oleh darah Yesus Tuhan Yesus Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tuhan Yesus Tidak berubah Tidak berubah Lampai katakan sama-sama Haleluya 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 Dan kuasanya tidak berubah Dan kuasanya tidak berubah Tidak berubah Boleh kakinya sampai lompat Dan kuasanya tidak berubah Tidak berubah Selamat malam Haleluya Tidak berubah Lampain Tidak berburu Tidak terfikir Tidak berubah Tidak berubah Haleluya Tidak berubah Sedara barusan melihat kuasa Tuhan bekerja Ini membuktikan bahwa kuasa dan mujizat Tuhan itu masih nyata Saya ingin memberikan satu keyakinan kepada pendeta Muriwali Yang selalu mengatakan bahwa Coba cari di dalam Alkitab Tidak ada yang sengaja mengumpulkan orang untuk mengadakan kesembuhan Iya kan? Memang tidak ada di dalam Alkitab Tetapi kita harus lihat konteksnya Kenapa orang berbondong-bondong dari luar kota, luar daerah Datang ke Balipapan Apakah pesterandi Simon memang di mereka? Tidak Karena ada mujizat Tuhan bekerja di sana Di mana ada mujizat Tuhan Pasti akan ada orang di sana untuk merasakan dan mendapatkan pertolongan Karena itu cara Tuhan bekerja sangat luar biasa dan berbeda-beda Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah sengaja membuat Ibadah-ibadah kesembuhan Ibadah-ibadah kesembuhan Dan Anda selalu merasa paling pintar Ingat Bahwa Tuhan juga Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Tidak pernah mengadakan pemberitaan firman dari Youtube Seperti yang Pak Muriwali mengatakan Kalau menyinyir hamba-hamba Tuhan yang lain Kalau Anda selalu Mengatakan Atau seolah-olah bahwa kita harus ikut ajaran Tuhan Yesus Ingat Bahwa Tuhan Yesus saat itu tidak bermain Youtube Di dalam Matius yang selalu Anda bahas Tidak ada di sana Tuhan Yesus Menyampaikan firman dari Youtube Kan Anda mengatakan bahwa Tidak ada Sengaja di dalam Alkitab Mengadakan ibadah kesembuhan Jadi yang saya sampaikan di sini adalah Cara Tuhan bekerja Itu Sangat kreatif Apapun Tuhan bisa lakukan Jadi jangan kita selalu merasa paling pintar Selalu menonjolkan katanya pengajaran Penginjilan Mana mujizatnya Pengajaran Pengajaran mana Pengajaran yang menjatuhkan Orang-orang yang dipakai Tuhan Itu maksudnya Karena itu buat saudara-saudara semua Dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Yang melihat tayang lain Pester DHI Mereka kita berpikir yang waras Mereka percaya Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pembersolusi Bukan hanya Tuhan ingin kita jadi orang yang pintar Dan sangat disayangkan Kalau kita hanya menjadi orang yang pintar Tapi pintar menyinyir sesama kita Dan ingat Tubuh Kristus itu Saling melengkapi Tidak saling menyinyir Tidak saling menjatuhkan Jadi seperti itu Saudara-saudaraku Biarlah Video ini memberikan Kemahaman kepada saudara-saudara semua Yang ada di Bangsa ini Atau yang ada di luar Kita tetap percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Buat Tuhan sanggup melakukan mujizat Sampai saat ini Semoga apa yang saya sampaikan Kepada saudara semua Menjadi remah Menjadi kekuatan Untuk kita tetap teguh Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih